Eks Pimpinan KPK, Perpu Cipta Kerja Jokowi melecehkan MK. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2011 hingga 2015 Bambang Wijoyanto menilai peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu, nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang diterbitkan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, telah melecehkan murwah Mahkamah Konstitusi, MK. Hal itu lantaran MK dalam putusan nomor 91 PU18 2020 meminta pemerintah memperbaiki u cipta kerja yang inkonstitusional bersyarat dalam jangka waktu paling lama 2 tahun hingga 25 November 2023, bukan dengan menerbitkan Perpu. Penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022, menantang, putusan MK nomor 91 PU18 2020 untuk tidak menyebutnya, mengorupsi, hingga dapat disebut sebagai State Captured Corruption. Penerbitan Perpu juga dapat dikualifikasi sebagai suatu sikap dan perilaku yang bersifat melecehkan, menyepelekan dan mendekonstruksi murwah Mahkamah Konstitusi, ujar BW Sapaan Akrabnya lewat keterangan tertulis, Senin 2 Januari. BW memandang kegentingan memaksa yang salah satunya adalah dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Indonesia, sebagaimana disampaikan pemerintah adalah alasan yang prematur. Dia menyatakan pemerintah memanipulasi argumentasi kegentingan yang memaksa tersebut sebagai syarat mengeluarkan Perpu. Dia pun mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia berada dalam posisi yang stabil, baik dari sisi makroekonomi, fiskal moneter dan sektor keuangan secara umum. Dosen Paskasarjana Universitas Juanda ini menilai penerbitan Perpu cipta kerja merupakan bentuk kesewenangan pemerintah. Pengundangan Perpu itu justru mempertontonkan, bukan penggunaan kewenangan kekuasaan tapi justru indikasi tindak kesewenangan di mana ada kepongahan, kedegilan dan kebutalan yang mengatasnamakan kewenangan, tukas BW. Ada indikasi kuat kekuasaan telah melakukan subversi dengan cara menyabotase pelaksanaan putusan MK melalui penerbitan Perpu, tambahnya. Sementara itu, Indonesia memanggil IM57, institut menyatakan konstitusi kini telah dikorupsi. Jokowi dinilai telah mengakali putusan MK yang sebelumnya menyatakan U cipta kerja inkonstitusional bersyarat dengan menerbitkan Perpu. Organisasi bentukan puluhan mantan pegawai KPK yang dipecat karena disebut tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan, TWK, ini mengkhawatirkan tindakan serupa akan terulang kembali untuk aturan-aturan lainnya. IM57, institut melihat potensi berbahaya yang dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang rule by law daripada rule of law, sehingga kekuasaan eksekutif menggunakan kekuatan hukumnya sebagai upaya paksa untuk menghindari esensi demokrasi, kata Ketua IM57, Institut M. Praswat Nugraha. Sebelumnya, Jokowi menyebut situasi Indonesia yang terlihat normal saat ini sebenarnya masih diliputi ketidakpastian global. Menurut Jokowi dunia pun pada dasarnya kini sedang tidak baik-baik saja. Masih ada ancaman risiko ketidakpastian. Oleh karena itu, pemerintah mencoba mengantisipasi lewat PERPU untuk memberi kepastian hukum kepada para investor dalam dan luar negeri. Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan PERPU, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum, yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor, ucap Jokowi. Terima kasih telah menonton!